Harga batubara, proyeksi Anda sendiri di tengah volatilitas harga komoditas di tahun ini, seperti apa untuk harga batubara global? Kalau untuk harga batubara global, kita prediksi memang akan cenderung terkoreksi di tahun 2024. Di tahun lalu kita prediksi di 168,8 USD per tonnya, tapi memang realisasinya di 172 USD per tonnya. Di tahun 2024 kita prediksi harga batubara itu turun hingga 117 USD per ton, tapi memang hingga saat ini kan kita masih lihat harga batubara di sekitar 120-130, seperti itu. Nah, dari sisi kami, kami melihat koreksi harga batubara itu utamanya disebabkan oleh satu permintaan dari negara konsumen utama, yaitu China dan India yang akan quote-unquote terkoreksi, tapi memang tidak akan dalam, lebih ke flattish. Tapi di sisi produksinya sendiri, Indonesia dan Australia itu sama-sama meningkat produksinya. Seperti yang pada sesi sebelumnya saya sampaikan, untuk produksi di Indonesia sendiri, kita target itu sebenarnya di 695 juta ton produksi di tahun 2023. Sementara realisasinya di tahun 2023 itu mencapai hingga 750 juta ton. Jadi ada gap yang sangat besar dari yang sebelumnya diekspektasikan. Nah, adanya quote-unquote ya, ini oversupply yang terjadi di pasar global batubara ini, yang pada akhirnya juga akan berpotensi menekan harga batubara global di tahun 2024. Seperti itu, Mbak Ana. Baik, kita berada lagi ke komoditas lainnya, yaitu emas. Anda melihat arah pergerakan harga emas di saat inflasi Amerika Serikat di bulan Desember ini kembali naik seperti apa di tahun ini? Oke, kalau terkait harga emas ya, kita melihat harga emas itu merupakan safe haven asset, di mana kalau misalkan terjadi chaos global, ketidakpastian global yang meningkat, dan segala macamnya, maka harga emas itu akan cenderung meningkat karena diburu oleh investor sebagai aset untuk penyimpan nilai, karena inflasi yang cenderung tinggi, dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan tingkat inflasi US, di mana data CPI terakhir menunjukkan ada di Desember kemarin ternyata inflasi US itu masih meningkat, di sekitar 3,4 kalau saya tidak salah ya, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi masih ada peningkatan inflasi yang sebenarnya US itu menargetkan, inflasi itu berada di sekitar 2%, tapi kan ini masih ada gapnya nih, masih ada gap antara 3,4% dan 2%, di mana gap dari target US tersebut yang pada akhirnya menimbulkan, ada nih kekhawatiran di pasar kalau misalkan US yang tadinya diprediksi akan menurunkan suku bunga, sehingga emas yang merupakan salah satu komunitas metal, logam, itu akan terdorong naik karena ada peralihan dari pasar finansial ke komoditas, tapi karena ada spekulasi di mana Amerika Serikat itu akan menahan suku bunganya hingga akhir tahun 2024, maka sebenarnya emas itu cenderung tertekan di tahun 2024, seperti itu. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menampikan kalau misalkan ada faktor pendorong yang berupa tensi geopolitis yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, seperti itu. Lalu juga sebenarnya di sisi lain banyak analis yang melihat kalau misalkan US masih menahan suku bunganya di level yang cukup tinggi hingga akhir tahun 2024, itu bisa saja sebenarnya pertanda kalau misalkan ekonomi mereka itu quote-unquote belum cukup stabil, di mana masih ada ketidakpastian yang cukup tinggi terkait ekonomi mereka yang akan berpengaruh nantinya ke ekonomi global. Dan jika sentimen itu lebih kuat, maka bukan tidak mungkin kalau harga emas akan ikut meningkat seperti itu, Mbak Ana. Baik, tapi apakah menurut Anda harga emas ini bisa menyentuh 2.100 dolar AS per troy ounce? Kalau 2.100 mungkin saja jika, kondisinya adalah jika konflik geopolitis ini kembali memanas, dalam artian kembali memanas seperti yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Let's say misalkan konflik geopolitis sekarang tereskalasi seperti ke tingkat seperti Perang Teluk, sehingga semua negara pada akhirnya ikut campur dan segala macamnya, ketidakpastian global tinggi, itu sangat mungkin untuk harga emas menembus 2.100 per troy ounce. Karena kita bisa asumsikan kondisi tersebut bisa saja sama tidak pastinya seperti dengan kondisi ekonomi global pada saat COVID kemarin, seperti itu. Tetapi memang, kalau misalkan kita lihat di Bloomberg Consensus, kita melihat harga emas itu pada tahun 2024 itu cenderung terkoreksi di sekitar 1.974. Seperti itu. Walaupun memang kontraknya, kontrak untuk tahun 2024, akhir tahun 2024 itu masih berada di 2.074 USD per troy ounce-nya. Seperti itu, Mbak Ana. Baik, artinya jika konflik geopolitik ini masih dalam skala yang kita lihat saat ini, potensi emas untuk bisa menyuntuh 2.100 ini sangat tipis? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Mbak Ana. Benar sekali. Baik. Berikutnya faktor-faktor apa yang mungkin harus kita perhatikan juga akan mempengaruhi pergerakan harga minyak? Maksud kami harga emas selain konflik geopolitik ini? Terkait harga emas, selain tadi konflik geopolitik, faktor lain yang harus kita perhatikan dengan cukup sekamah ya, yaitu adalah bagaimana ekonomi US bergerak. Karena kita tidak bisa memukiri, US merupakan negara yang bisa dibilang merupakan penggerak ekonomi global. Ketika dia, ekonominya kenapa-napa, dia akan bermain dengan suku bunganya yang pada akhirnya diikuti dengan pergerakan suku bunga dari negara-negara lainnya yang pada akhirnya bisa memberikan spekulasi negatif ke harga emas. Karena semua orang kembali bermain di financial market, seperti itu. Selain itu, ini bukan merupakan konflik geopolitik, setelah kita mulai melihat adanya pengkubuan antara negara-negara non-barat, seperti yang terjadi di saat ini, BRICS, Brazil, Rusia, India, South Africa, dan juga beberapa negara lainnya yang sebenarnya tertarik untuk bergabung BRICS. Karena untuk membuat suatu koalisi mata uang baru, dibutuhkan emas sebagai penjaminnya, sebagai penyimpan nilai, di mana ketika untuk mencapai koalisi tersebut, permintaan emas akan meningkat, dan pada akhirnya harga emas juga akan cenderung meningkat. Tapi sejauh ini memang kita sudah melihat dari koalisi geopolitis selain US dan NATO, kita juga mulai melihat ada BRICS, di mana negara-negara BRICS ini dalam satu tahun terakhir sudah mulai meningkatkan permintaan emas yang cukup signifikan menggerakkan harga emas, seperti itu, Mbak Ana. Terima kasih.